Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yamidin. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Direktur, BPH, Sekretaris BPH, sesama Sekretaris dilarang saling mendahului. Tentu yang saya hormati Pak Doktor Imawan Wahyu di MH, sama Ibu, mana Ibu? Ya ada di belakang ya, Mas Isengadi, Mas Ribas, dan hadirin, hadirat yang saya hormati, Bu Warek SDM. Bapak Ibu saya, siapa yang ngontak saya pertama ya? Rizky ya? Rizky yang ngontak pertama dalam waktu yang cukup dekat ya. Sebelum diminta saya sudah beli dulu bukunya Pak Imawan. Iya, tapi saat disurati ketelingsut dimana gitu. Saya baca kemudian ketelingsut dimana, terus sampai dikirim ulang oleh SM ke meja saya, kebetulan Alhamdulillah ketemu. Bapak Ibu saya kira, saya ingin fokus ke pembahasan buku ini, pembedahan ya, bukan penyobekan ya. Pembedahan buku ini, Muhammadiyah Wawasan dan Komitmen. Saya membaca dari awal sampai akhir, beberapa full seperti Pak Rektor tadi, beberapa selintas karena waktu. Menurut saya, buku ini pertama adalah refleksi ya, berisi refleksi Pak Imawan, senior kami juga. Kalau beliau jalur IMM, saya jalur IPM ya. Tapi sama-sama pernah di masjid sidikti dan tim, kalau dulu namanya tim asistensi Pak Imawan ya. Sekarang tim asistensi masih ada 40 orang, 46 lebih dari berbagai bidang, banyak juga guru besarnya. Buku ini bagi saya adalah refleksi, satu refleksi banyak hal dari pengalaman beliau, dari aktivitas di MPK. Dulu di MPK ada istilah yang menarik, yang disampaikan, sanatnya jelas ya dari Pak Sa itu, turis Jepang ya, nah turis Jepang itu kumpulan mungkin dulu darah muda waktu itu ya, darah segar waktu itu ya. Ada Pak Imawan, ada Pak Haidar, ada Pak Muhajir, ada Pak Iru juga termasuk nggak? Ya, jadi waktu itu darah segar ya, yang Pak Said suka menyebut itu, turis Jepang. Kalau nggak tahu, sering bersama-sama kalau pergi-pergi ke luar kota ya. Nah ini buku ini adalah refleksi beliau dalam banyak aktivitas, baik di MPK, turis Jepang tadi ya, kemudian di masjid sidikti dan di banyak tempat ya. Dan refleksi yang sangat menarik karena tadi yang disampaikan oleh pembahas sebelumnya ya, bagaimana pengalaman sehari-hari beliau itu menjadi tulisan yang menarik. Buku ini juga bisa bermakna curhat ya, ada banyak curhat tentang Muhammadiyah yang beliau sampaikan di sini ya. Dan saya sebagai sekretaris juga memikirkan ada beberapa hal yang perlu kita tindaklanjuti secara serius. Misalnya beliau bercurhat tentang standarisasi pengurus dan pengelola AUM ya. Itu saya kira curhat, kalau bagaimana ada nggak standarnya dari Direktur SM atau standarnya jadi Wakil Rektor ya. Ada nggak standarnya jadi PBH bang. PWM, PWM yang apa misalnya, dari PP atau dari PDM. Nah saya kira itu bagian dari curhat. Buku ini juga bagi saya adalah abstraksi realitas tadi. Misalnya Pak Tehan ya, banyak hal yang kiai bungistu liutami mamakari malalak. Itu juga bagi saya adalah abstraksi realitas yang secara cerdas ya. Saya baru tahu begitu cerdasnya beliau sebenarnya. Padahal ibu sudah tahu lama bu ya. Bagaimana abstraksi realitas. Dan itu Pak Imawan saya sangat merasakan sendiri. Kebetulan setelah muktamar ini saya dipercaya oleh PP untuk masuk sebagai tambahan sembako 9 bahan pokok 18 sekarang ya. Ya sembako 13 bahan pokok itu kadang-kadang disebut para dewa juga. Beliau menyebut sembako atau para dewa. Saya kebetulan Pak Imawan masih sekretaris takmir ya. Saya masih sekretaris takmir, masih wakil ketua PRM ya. Masih ngurusi TPA saya. Jadi saya merasakan betul denyut nadi umat itu. Dan ngurusi, ngingatkan pencerama khotip masih saya lakukan ya. Ada salah satu narasumber yang tersinggung ketika saya jadi sekretaris PP ya. Pak Bapak gak usah ngingetin saya lagi gitu. Masa sekretaris PP masih ngingetin khotip Pak pencerama pengajian rebuan. Saya bilang nanti saya pahala saya dari mana kalau gak ngingetin ya. Beliau sungkan karena beliau ada di ketua LPCR PWM kemudian itu mantan direktur Malin. Pak sekretaris jangan ngingetin saya masak transfer honornya masih saya lakukan ya. Nah bukan masalah itunya tapi saya bagaimana posisi di pimpinan pusat tapi merasakan denyut nadi umat ya dan bagaimana Pak Imawan secara sangat bagus merefleksikan, mengabstrasikan di sini itu bagi saya luar biasa ya pengalaman itu. Buku ini bagi saya juga ekspresi kegelisahan ya. kemudian juga keprihatinan ya, kemudian juga endapan apa, endapan yang tidak terungkapkan, juga kritik ya, saya merasakan juga banyak kritik yang beliau sampaikan dan tentu harapan. Tapi di atas semua itu Bapak Ibu ada satu hal yang menjadi energi beliau untuk menulis dan bagaimana hal kecil menjadi bahan tulisan adalah sensitivitas. Tidak, tanpa itu kita tidak dapat apa-apa. Sebagai aktivis tanpa sensitivitas itu menjadi aktivis tapi tidak dapat makna. Ngapain keliling, ngapain aktif, ngapain niapkan minuman tadi, kalau tidak ada sensitivitas itu tidak ada maknanya. Ketemu banyak orang dan saya kira ini yang sangat, sangat apa, sensitivitas ini nilai yang ya kira dahalan jelas. Contoh nyata bahwa sensitif dengan problem umat ya. Ketika kita ngurus Mubalik, ketika ngurus Khotib Jumat, ketika Khotibnya tiba-tiba bilang last minute saya tidak bisa berangkat. Coba enggak pikir, kalau PP enggak mungkin ngurus itu kan ya. Tapi saya coba last minute tiba-tiba Pak saya lagi di jalan enggak sampai masjid. Terus gimana? Nah ini bagian kecil dari pekerjaan kita sehari-hari ngurus Muhammadiyah, tapi kalau enggak ditulis kan enggak jadi pelajaran Pak. enggak jadi pelajaran, enggak jadi iktibar, enggak jadi ibroh untuk generasi berikutnya. Nah ini sangat menarik buku beliau ini ya. Dan terakhir adalah harapan. Ada banyak hal yang beliau berharap ke masa depan. yang ditulis menurut saya adalah aktivis Tulen Muhammadiyah. Berangkat dari bawah sampai tadi jabatan-jabatan politik dan harusnya itu. Kalau mohon izin kita masukkan lagi ke itu ya, majlis lembaga ya. Beliau tentu tidak akan meminta, tapi saya tahu ya, Sekretaris bisa lah, nyisip-nyisipkan ya Mas Warid ya, ke posisi mana yang cocok untuk beliau. Oke, ada beberapa yang saya kutip langsung ya. Satu misalnya, ada nanti bisa dimuat di SM ini ya. Munculnya isu kelangkaan ulama sering direspon semata-mata karena tidak adanya lembaga pendidikan Muhammadiyah yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencetak ulama. Itu mungkin waktu itu ya. Sekarang PUTM sangat itu, sangat muncul, mulai muncul pendidikan ulama Tarji. Meskipun kemarin rapat PP masih belum puas karena harusnya punya gedung semegah Wadi. PUTM ya, pendidikan ulama Tarji. Kita bisa bikin PTM luar biasa hebat seperti Wadi, harus bisa bikin yang sama ya, PUTM ya. Nggak tahu terwujud periode ini atau periode yang kedatang ya. Kalau toh estimasi ini benar, tapi hal yang perlu kita fahami, kata Pak Iwan adalah lingkungan pergaulan yang kondusif untuk melahirkan ulama. Saya kira ini pikiran yang tadi, melihat tidak hanya belegernya. Apa beleger itu? Ya, kasat matanya, tapi belum melihat ulama tidak hanya hadir oleh PUTM, tapi butuh environment, butuh lingkungan yang membuat diskursus itu, wacana itu hidup. Ya, dan ini di semua tempat diperlukan. Jadi kalau saya refleksikan pelibatan ya, kemudian cure of duty ya, tes, uji coba. Saya sering, dulu sempat menulis hal yang sama, kaderisasi adalah pelibatan. Dulu kita besar, dari mana kalau diortom? Panitia ya enggak? Panitia yang sukses itu yang masuk jadi pengurus. Kalau panitia saja enggak sukses, ya enggak layak masuk pengurus misalnya ya. Dan kita berpanitia itu berulang-ulang apa? Untuk apa? Pelibatan. Environment yang nyata untuk munculnya kader. Kader itu, apa tesnya ya? Bisa jadi panitia. Ya, dan CV kita, CV sebagai panitia itu ratusan ya. Panitia ini, panitia ini, panitia itu, dan itu tes. Bagi kader adalah kepanitian itu. Jadi saya setuju dalam konteks bagaimana perlu dimunculkan, kalau militer kan ada itu, sebelum jadi dan ramil harus menjadi apa, danton. Apa sebelum itu ya? Sebelum masuk ke PP, harusnya, betul Pak Azman ya, harusnya PP itu isinya orang-orang yang sudah selesai. Gitu enggak? Harusnya ya, harusnya. Nah, ini saya kritik juga ya. Jadi, environment ini penting. Saya mungkin menyinggung salah satu orto misalnya yang sangat sensitif ya, dalam konteks demonstrasi-demonstrasi ya. Mengkritik sana-sini. Ya, demo kemana hobinya? Demo ya. Tidak hanya di orto, tapi juga di luar juga ada. Nah, kalau menurut saya, ini bagus untuk membangun daya kritis, sensitivitas, dan pembelaan, tapi kalau demo terus, kemudian wujud konkretnya apa? Environment yang dibangun apa? Pelibatannya apa? Tidak diberi proyek-proyek real, misalnya ngumpulkan sampah di sekitar tempat-tempat umum ya, kemudian menyantuni Mustadha Afin yang juga ditulis di sini, nanti akhirnya sampai besar hanya menjadi kritikus. Politikus masih lumayan. Ya, politikus. Ada uangnya Pak ya. Ya, kalau kritikus terus-menerus gimana? Jadi ini yang menurut saya, menarik untuk diberi proyek-proyek real setelah demo tadi, membangun apa? Ngurusi MPM, ngurusi panti, cari duit. Nah, itu ada artikulasi yang membuat berlatih bahwa kritisisme itu tidak berhenti di situ. Tapi aksi nyatanya apa? Masih ingat kan dulu kita kemana-mana bikin proposal dan cari duit? Ya enggak? Dan aktivis itu ya diukur kemampuannya cari duit. Malu enggak cari duit? Ya enggak? Kita kemana-mana cari duit? Ya, jadi ini menarik kalau menurut saya dari sisi bagaimana beliau merefleksikan, oke tidak hanya beleger gedung PUTM, tapi bagaimana dibangun environment agar wacana, agar ulama kita itu kenyang dengan perdebatan-perdebatan di masyarakat. Ya enggak, kalau hanya rapat-rapat target terus, ya harus mau bergaul dengan masyarakat. Oke, berikutnya. Saya berapa lama ini? Ya, wawasan ini kalau menurut saya, di tulisan beliau yang nomor satu, wawasan dan komitmen ya, itu saya sangat cocok dengan beliau. Wawasan bisa berfungsi, ini kutipan langsung ya, memperkaya imajinasi yang cerdas dan relatif akurat bagaimana Muhammadiyah di masa depan. Saya kebetulan masih di grup Muhammadiyah New South Wales, Australia Pak. Alhamdulillah dulu turut merintis pendirian pengajian Muhammadiyah di Sydney itu sampai sekarang. Sampai mereka sudah melontarkan sebuah pernyataan, suatu saat ada kantor PP Muhammadiyah di Sydney. Kalau Buya dulu kan mengatakan di pembukaan Mutamar 2005 di Malang saya hadir, kalau suatu saat itu misalnya PP di Kudeta, PP Jakarta, PP Yogyakarta di Kudeta, statement beliau PWM Jawa Timur akan menjadi PRRI-nya lah ya, tempat darilatnya di itu. Tapi orang Sydney sudah bilang, suatu saat kantor PP Muhammadiyah ada di Sydney Pak. Nah ini kan enggak terbayangkan oleh kita, tapi generasi baru sudah mikir Muhammadiyah masa depan itu, tidak hanya di Indonesia, itu sudah harus. Kami beberapa waktu Pak Rektor juga mampir ke kantornya Minhaj Wilfer di London ya. Saya belum pernah ke sana, tapi beberapa kali diskusi intensif sama pengurusnya. Nah Minhaj Wilfer ini Pak Imawan, tumbuhnya di Pakistan, tapi punya 19 negara cabang, dan itu sebagian belum seperti PCIM saja, tapi sudah nyata punya masjid, punya amal usaha, punya pengurus 19 negara di Amerika, di Kanada, di Afrika, di negara-negara yang Muhammadiyah belum masuk. Nah apa pelajaran dari situ adalah, orang Muhammadiyah itu harus senang piknik ya, tapi piknik yang membawa ilmu tadi, bukan hanya senang dolan tapi enggak ada hasilnya, enggak ada apa abstraksi dari piknik pergi ke luar negerinya, enggak ada. Jadi dalam konteks ini, wawasan sangat penting untuk dimiliki oleh aktivis Muhammadiyah, ini judulnya Muhammadiyah ya, enggak Aisyah ya. Aisyah enggak perlu berarti. Mohon maaf yang Aisyah enggak ya, iklu di dalamnya ya, saya masih termasuk madhab itu ya. Jadi, aktivis enggak boleh kurang dolan. Dulan lo sih ngaduh aktivis itu, jangan merasa hebat tapi enggak pernah dolan. Ini orang biren berhijrah ke Jogja ya, agar punya orang padang ya, harus dolan, IMM harus dolan yang jauh ya. Ini yang masih muda-muda IMM, berpikirlah itu ikut MSPP, pergi ke teman-teman yang jauh. Biar dolanmu, jangan seperti ditulisan di base itu, ibu-ibu kurang piknik, atau bapak-bapak yang kurang piknik ya, sehingga, tadi wawasannya enggak cukup untuk melihat bagaimana, kalau bapak-ibu saya membayangkan, sudah ada Muhammadiyah Australia College, ini Sydney juga sudah urunan Pak, sudah urunan mengelumurkan. Jadi, arsitektur Muhammadiyah ke depan itu tidak hanya Indonesia, sudah kerintis. Umam itu, gimana muncul? Pernah enggak dulu mimpi, dikti zaman tahun 80-an Pak, awal mimpi, pernah enggak ada mimpi punya kampus di Malaysia? Enggak saya kira, belum lah. Kedalan mungkin juga belum membayangkan betapa Muhammadiyah sebesit seperti ini. Jadi, wawasan bagi saya sangat penting untuk teman-teman, aktivis Muhammadiyah, Aisyah semuanya, Ortom ya, perlu banyak dolan, bergaul dengan berbagai macam ya. Nah, tapi wawasan itu enggak bisa, yang dalam bahasa saya ikrok ya, kemampuan membaca itu tidak bisa tumbuh kalau enggak punya open-minded. Beliau mengatakan free denker, itu bahasa Belanda? Ya, free denker, saya lihat di terjemahan kebahasa Inggris itu free thinker ya. Jadi, pemikir yang apa, yang merdeka, yang kritis ya. sama contoh Pak Rektor, saya ke 96 PTM, kalau saya mengikuti prosedur dijemput di bandara oleh Rektor, dibawa makan yang enak-enak, ya, terus hanya ketemu sama Rektor-Rektornya, ya enggak? Saya enggak dapat apa-apa. Tapi kebiasaan saya, saya selalu keluar mencari waktu untuk lihat toilet, lihat belakang gedung, kalau Bu Yasa V.I., dapur sama di di front apa, di halaman depan kita sepertinya indah ya enggak? Tapi coba lihat dapurnya. Lihat ke warung-warung, datanglah ke dapurnya, mungkin banyak kita gagal. Enggak jadi makan di situ kalau lihat dapurnya ya. Saya sering ke PTM itu hampir Pak, saya sempatkan ke belakang. Saya enggak mau hanya ditemui Rektor, saya ke belakang, lihat toilet, lihat sampah di belakang selalu. Biasanya saya foto, saya kirim ke Rektornya ya. Karena apa? Kebiasaan itu pimpinan Aum ya. Waduh enggak, karena saya sudah tahu dapurnya. Itu yang ditunjukkan yang depan-depan kan. Saya perlu melihat ke belakang, agar apa penilaian kita, kemudian layanan yang diberikan oleh pimpinan itu tidak mengganggu kritisitas kita, daya kritis. sebab kalau saya hanya ketemu Rektor, ditemui, dikelilingi, bahkan enggak boleh keluar di beberapa kampus itu enggak boleh ketemu orang lain. Nah, free thinker ini adalah kemerdekaan kita berpikir bahwa saya ke situ itu tugas persyarikatan enggak boleh hanya dikelilingi oleh Rektor, sehingga kita enggak tahu dapurnya, kita enggak tahu WC-nya. Nah, itu mungkin dianggap kurang kerjaan, tapi itu bagian pekerjaan saya. Jadi, oke, banyak hal saya apa, bergerak saja biar nanti Pak Imawan, Mas Isngadi punya waktu. Kader ya, saya subtitlenya kader. Saya melihat, karena beliau memang di BPK dulu ya, IMM, BPK, sehingga kader ini Bapak-Ibu menjadi salah satu PR yang sangat menantang bagi persyarikatan. Kalau kemarin Muhtamar muncul darah segar, kemudian muncul kritik bahwa kok BP Muhammadiyah isinya tujuh puluhan ya. Nah, kalau Pak Heder kemarin ketika memanggil saya pertama kali, saya menyatakan ini adalah periode terakhir. Tidak hanya di Ketua Umum, tapi di Pimpinan Pusat. Apa tujuannya agar yang lebih sepuh juga rumongso katanya ya. Nah, itu pernyataan Pak Heder ya. Nah, tadi Pak Rektor sudah mengungkap Kiai Bu Istu itu. Dalam, ini kutipan saya, kebanggaan para Kiai Bu Istu ya, Bu Istu tulisannya, bukan Bu Istu, adalah tingkat kekaderan mereka yang dalam bahasa Pak AR itu disebut kader celeleng. Bukan celeleng lah ya. Apalagi cel, ya itu lain lagi ya. Jangan salah ini yang orang bukan Jawa ya. Kader celeleng dalam bahasa lain tidak lapuk terkena hujan, tidak lekang terkena panas. Komitmen mereka pada waktu itu adalah bagaimana keputusan muktamar dan bagaimana implementasinya. Kader celeleng bermakna kader dengan komitmen tinggi. Nah, kemudian komentar saya bagaimana kontekstualisasinya di persyarikatan, di AUM dan di seluruh saya menyebutnya Muhammadiyah Enterprise-nya itu. Persyarikatan yang kita bersyukur ada di dalamnya bergembang sangat luas ya Bapak Ibu ini saya sangat bersyukur dimanapun saya berada selalu mengajak kalau ke PTM selalu mengajak dosen PTM untuk bersyukur kita berada di Muhammadiyah. Ketika saya berbicara dengan seluruh dosen FKIP 200 dan Tendik itu kalimat yang saya sampaikan adalah bagaimana kita perlu bersyukur berada di Muhammadiyah. Saya Bapak Ibu melihat coba Pak Imawan rintisan sekolah di Maumirim mayoritas Kristen sekolah SMP-nya Pak Rektor di bawah tenda tenda beneran tenda biru ya bukan lagunya Desi Rana Sari tenda biru ya tenda biru dan kepala sekolahnya Alumi M.M mohon maaf di Fable coba menyaksikan di tempat yang seminoritas itu segersang itu ada sekolah Muhammadiyah yang dibangun oleh tenda tanpa sensitivitas tanpa tadi itu kritisitas kita melihat itu sebagai fenomena biasa tapi ada apa semangat orang Muhammadiyah seperti itu saya diajak menyeberang dengan kapal kemanusiaannya AMCF waktu itu ke laut yang jauh sekali dan disitu Pak Rektor ada sekolah Muhammadiyah di pulau yang kakaknya hanya 80 kakak pemerintah enggak mungkin bikin SD 80 kakak tapi anak SD kan enggak mungkin nyebrang laut hanya untuk SD ya enggak Muhammadiyah bikin sekolah disitu di masjid lesehan coba kalau ada apa itu kalau kita jadi kalau menurut saya patehan itu Muhammadiyah ini gerakan patehan kalau perlu bikin Muhammadiyah garis patehan tidaknya Muhammadiyah garis lucu ada lagi Muhammadiyah garis ada garis mesu katanya di PWM yang di DI tahu ada Muhammadiyah garis patehan kita deklarasikan nanti di SM apa itu Muhammadiyah garis patehan dan itu Pak Wang Yudi ini sebuah refleksi yang luar biasa betapa kalau enggak sensitif enggak bisa menulis patehan betul dianggap udah biasa disediakan teh tapi kalau kita enggak melihat dibalik fenomena pengajian ada yang bikin teh dan itu enggak ada yang kenal sama orang-orang itu di ranting saya lumayan lah dikasih seragam yang masak teh itu ya tapi kalau enggak punya sensitivitas kayak Pak Imawan enggak bisa menulis Muhammadiyah garis patehan itu terus yang dimau miri kita sebut apa guru-guru yang dibayar 400 nah karena itu Bapak Ibu selalu saya ngajak dosen bersyukur kita di UAD yang megah seperti ini tapi kita harus mau turun dulan dan turun tidak sekedar wisata saya juga enggak sekedar wisata tapi belajar dan membuka diri ikrok melihat refleksi bagaimana para patehan itu menghidupi Muhammadiyah coba lihat pembukaan Muhtamar ratusan ribu orang di luar enggak lihat apa-apa iya enggak saya masih lumayan anak istri saya enggak bisa padahal bapaknya sekretaris dikti enggak bisa menolong yaudah saya mau lobby sana udahlah jadi Bapak Ibu ini pelajaran yang luar biasa orang jutaan orang berkumpul dengan tiket sendiri dapat apa dan ini adalah kekuatan Muhammadiyah yang betul-betul harus kita apresiasi bagaimana melihat spirit mereka tanpa pamre sementara tadi ada tamu saya minta jadi pengurus dikti ya nyata di depan mata ya enggak usah dideteksi tadi yang masuk ke ruang saya siapa ya sekarang kan sekretaris PP ya bisa enggak saya didikti aduh astagfirullah belum pernah melihat patehan belum pernah itu ya enggak sampai hatilah kita minta itu ketemu pak ketum bawa cerita minta jadi ini jadi itu masya Allah ya bagi saya itu orang yang belum selesai dengan dunianya dan enggak bisa manai sebetulnya Muhammadiyah apa ini dan ini Bapak Ibu tantangan semua kader ya yang apalagi yang mengaku kader ya saya sering ditanya kader itu apa ini pertanyaan sulit ya terus sulit sepanjang sejarah dan enggak bikin-bikin definisi apa itu kader ya karena banyak di PTM juga ngaku kader ya tidak hanya di sini maksudnya di luar-luar ketika mau jadi rektor jadi apa kader pak saya itu kader sama-sama IPM ya terus ngapa ya saya suka membuat definisi kader adalah aktivis Muhammadiyah yang dimanapun ditempatkan itu punya kontribusi punya prestasi punya catatan jadi kepala lab ya punya prestasi jadi panitia ya punya prestasi jadi apapun itu silahkan ngaku kader saya sendiri sangat jarang mengatakan sebagai kader nah jadi sampai mana tadi ya ya kader ya saya kira beliau saya sangat menghargai para kader mohonlah ya AMM baca buku ini ya nah dalam konteks AUM AUM sekarang menjadi sangat besar ya sangat besar apakah hanya bisa diurus dengan niat ikhlas ya ikhlas gak cukup ya gak cukup ngurus korporasi holdingnya SM gak cukup dengan ikhlas ya tapi perlu dengan manajemen modern ya adil masuk akal ya dan itu saya setuju ya Pak Imawan menyindir dengan standarisasi calon pengurus ya calon pemimpin AUM itu beliau mengatakan saya mengatakan butuh code of conduct ya butuh etika dan kalau saya hanya satu kalimatnya itu amanah jadi dosen ya amanah Pak Rektor ya ngajar ya dijalankan pangkat ya diurus sekretaris PP ya punya lah akun Skopus punya ya Skopus ID ya punya lah meskipun ya jadi jadi itu amanah dan ini amanah saya sampaikan ke banyak tempat kalau amanah di majelis juga dilakukan ya amanah satu kata sederhana code of conduct untuk semua posisi itu amanah dipasrahi apa ya dijalankan kalau gak bisa lebih baik mohon maaf menggunakan diri nah ini yang ini yang jarang saya memberi contoh Pak Azman saya ketua BPH UMC Rebon jadi kritik banyak orang saya tidak ada maksud apa-apa saya menolak seluruh honornya bukan untuk menyandingkan dengan orang lain karena disitu itu sensitif sekali PDM itu juga rebutan disitu PWM juga iya terus kalau yang dari PP juga menerima gak ada wibawa untuk ngomong apa padahal kampusnya salah urus luar biasa saya gak mau nerima uang tiket beli sendiri sampai hari ini dua-dua tahun bukan untuk tujuan apa-apa saya ingin memberi pelajaran bahwa Nata PTM itu tidak hanya semuanya motivasinya uang tidak kan banyak yang curiga Pak jadi BPH motivasinya apa oh dikti jadi BPH dimana-mana terus dunianya belum selesai tadi saya masih punya anak kecil tapi saya tidak berpikir bahwa seluruh posisi dihaum itu untuk uang dan itu tadi bagian dari kata kecil latihan untuk amanah itu jadi apapun kita diurus itu amanah kalau bahasa inggrisnya itu delivery mendeliver amanat yang kita diberikan dan persyarikatan dengan aum yang sangat besar kalau tidak dibangun oleh amanah ya hancur hancur Pak hancur Pak enggak bisa membangun akreditasi baik enggak bisa bikin reputasi kampus baik prestasi prestasi enggak bisa tanpa prinsip amanah kok jadi kepanjangannya saya kira nanti terlalu panjang saya terakhir saja dakwah pedesaan ini sangat menarik karena saya dulu masih ya biasa pengurus takmir kan jemput ustaz dulu yang enggak pernah mau dijemput itu ustaz sunardi bilang enggak pernah mau dijemput dan Pak Azman ingat antri di depan rumah subuh ya bagaimana kita cari ustaz itu ya nah bagi saya apresiasi ke Pak Imawan enggak ada aktivis Muhammadiyah yang enggak akan bersentuhan sama program dakwah saya sering gini Pak Imawan masa sejak saya di PM tahun 86 itu keluhannya masih sama ya Muhammadiyah kurang mubalik kurang kader ya enggak terus sampai kapan kita menjadi organisasi garis keluhan itu ya ngeluh aja ya nah dakwah ini setiap aktivis pasti bersinggungan dengan itu nah kalau bisa ya kita itu aktivis Muhammadiyah kalau bisa part of the solution kalau istilah saya menjadi bagian dari solusi saya sering perhatikan kenapa korpmu balik enggak jalan ya kenapa kaderisasi kita masih selalu muncul keluhan adalah karena tadi aman jadi PR saya Bapak Ibu PR Bapak Ibu semua dalam sebagai seluruh apa pegawai AUM ya pegawai WAD dimanapun adalah amanah dimanapun berada tunaikan itu lebih baik kalau perlu bilang enggak sanggup dan mundur ya saya juga merasa kalau PP terlalu berat lebih baik ngurus masjid ya ngurus TPA ngurus ranting lebih itu ya masih bisa tadi minum teh hangat di pengajian akhir pagi makasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh